Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, banyaknya permintaan untuk belajar surah. Surah pendek, juz ke-29, dengan metode artin, arab latin dan metode warna. Baik, kami akan mencoba juz ke-29. A'udhu billahi minash shayyotanirrajim Kita baca latinnya. A'udhu alif dan a'in, ini koma ini a'in ya. A'udhu billahi minash shayyotanirrajim Ini H-nya masih lupa ya. Ini H-nya nanti tulis pakai H-gede ya. Hei, ada-ada nih. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzzammil Ini asli ya tomatubi ketemu alif Nah, di lain kalimat ini Di lain kalimat sebetulnya ya penulisannya Tapi digabungin Ini Majaizman Fasil Panjangnya boleh 3-5, 2-2 ya 1 alif sampai 2 alif setengah Ya ayyuhal muzzss Znya Z gitu ya Z rapuh Muzammil Banyak yang baca Mujammil gitu ya Saya itu Orang-orang saya itu dahulu begitu ya Mujamil Zit Ya ayuhal Mujamil Itu mimnya tiga ya Ini guna Kum Bangun berdiri ya Ini karena gabung jadi kumil 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 Layla Kalila Kumil Kumil Layla Jangan layla Jangan banyak orang yang baca layla Jangan ke e Kumil lay Lay Wai Kumil Kumil kop Jangan kapku Kumil layla Illa Kalila Kalila Nius Nius F Saya juga belajar F Kalau orang Sunda itu F nya susah ya F nya itu selalu ke P ya Nius Fah 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 Awin Kus Min Hu Min Hu Kalila Aw Aw Jangan aw ya Aw Aw agelap Aw Zid Alayhi Warad Lil Kur'ana Tartila Inna Inna Sanulqui Sanulqui Alayhi Alayhi Kawma Fah 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 In Gunah N nya itu tiga ya Inna Sanulqui Alayhi Alayh 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 Kaw Kawla Thaq La In Inna Inna Jangan Inna Nah Jangan ya Yang panjang Yang kedua Yang pertamanya Cuman N nya yang banyak Yang kedua A nya yang banyak Yang pertama N nya tiga Yang kedua A nya dua Jangan kebalik Banyak orang yang suka baca Inna Nah Jangan N nya aja yang panjang A nya yang dilepas Yang kedua Baru yang A nya dua Inna Inna Si'ata Layli Hiyya Ashad Wap Wap Aw Wap Aw Wa Inna Si'ata Layli Hiyya Hiyya ini salah ya Hiyya pendek nih Disini memang pendek ya Karena A nya tidak warna hijau Yang panjang itu kan yang warna hijau Cuman tadi Tulisannya nyambung Jadi terkesan kayak Hiyya bukan Hiyya A Itu segera itu ya Hiyya A Inna Nasyiatan Layli Hiyya Ashad Hiyya Hiyya Ashad Duh Wap Wap Aw Wa Ak Wa Muqila Inna Laka Finna Haris Sab Ha Taw Wila N nya 2 2 1 Jemaah hitam Jadi 3 semuanya Karena disini guna Karena guna itu bisa 2 sampai 3 ketukan Ya Itu sampai 2 sampai 3 harokan Inna Inna Innya guna Inna Laka Inna Laka Finna Haris Sab Ha Taw Wila Nih Laten Ya Segera Jangan Inna Jangan Ketahan Inna Laka Finna Hari Sab Han Taw Wila Ikhpa itu Saya tulis Ang Semuanya Ya Walaupun Cara membaca Ang nya itu Ada 3 Ada 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 Tapi Sementara Ang Nanti Dalam teori Tajud Nanti kita bahas Ang Ang Mana yang Banget Mana yang Sedang Mana yang Kurang Terima Sub indo by broth3rmax latinnya kalau sebagian orang mahrib, jangan mahrib kalau orang Sunda magrib keras, kalau orang Jawa mahrib, antara Jawa dan Sunda jadi mah, kayak keselak mahrib Rabbul masyriq wal magrib la ilaha illa huwafat huwafat takhir huwakila nah ini karena tulisannya diperbesar jadi perpindahannya ada pindah ya ibu dan bapak tolong tulis ulang aja ini satuin jadi disini jadi jadi nyambungnya huwafat 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 nyambung kita baca latinnya wassad wassad wassbir a'in ala wassbir ala ma yakulun na' wah wah jur hum ha hajra hajra jamilah hanya dirubah jadi gede ya hajra jamilah ini udah dirubah jadi gede ya ini hajra wah wah jur hum hajra hajra jamilah wadzal tuh adzal jangan wajar nih jangan wadar nih ya adzal adzal ini susah ya saya termasuk orang yang susah diketawain orang dulu ya a'udu a'udu a'uju bukan a'uju bukan a'udu tapi a'udzal wadzal 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 ingat ya yang warna kuning kuning ini kuning berapapun jumlahnya gak dibaca ulin yang hitam-hitam aja Ulin na'amati wa mahilhum qalila Wa zarni wal mukal zal Wal mukal zalnya double Wal mukal wal mukal zibina ulin na'a Ulin tuh ini Kenapa Pak Ari yang kuningnya gak ditulis di bawah Karena yang kuning kan gak dibaca Jadi yang kita tulis itu adalah yang dibaca saja Yang kuning-kuning ini gak dibaca Berapapun hurufnya kalau dia warnanya kuning dilompat Kuning hitam dibaca apa adanya Hitam ada hijau baru jadi panjang Ulin ini ya Wa zarni wa zarni wal mukal zibina ulin na'amati Wa mahilhum qalila Tuh ya Hadada Wa mahilhum Hanya jadi tiga tuh ya Ini kan double Satu jadi dua Karena ada tasjid Wa mahilhum qalila Wa mahilhum qalila Inna Jangan ya Warnanya hitam Jangan Jangan panjang Yang panjang Ennya Segera Inna 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 Ladyna Enkala Wajah 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 Masyatin Wa azaban alimah Wata' 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 Gussatin wa'ain Wa'adhaban alimah Yawma' tarjufu'l-aradu'al-jibalu Wa'kanatil jibalu'kasiban mahila Kita baca latinnya Jangan yaw Jangan yaw Enggak lah yaw Jangan yaw Yawma' tarjufu'l-aradu'al-jibalu Wa'kanatil jibalu'kasiban mahila' Inna arsalna ilaikum rasulah syahidan alaikum Di sini agak kagok ya karena perpindahan Syahidan idhar Syah warah hitam Warah hitam itu dibaca apa adanya tanpa ditahan tanpa dengung Syahidan alaikum Kama arsalna ila fir'awna rasulah Inna arsalna ilaikum rasulah syahidan alaikum Kama arsalna ila fir'awna rasulah Fa'asa'fir'awna rasulah Ini huruf-huruf susah ya Dibaca latinnya Fah'asa'fir'ahin Fadha'awna rasulah Fah'asa'fir'ahin Fah'asa'fir'ahin kalau non mati atau tarian ketemu kab dan kop jangan ragu ya إن كفرتم يوم يجعل الولدان الشيباء فكيف تتقون إن كفرتم ini salah N-nya ya jangan ada N-nya nih langsung ke Y aja يومي يومي يجعل الولدان الشيباء bukan soal ini الشيباء يومي يجعل الولدان الشيباء kenapa ada nun ini kalau disambung disini jadi ini jadi shiba dibaca satu shibanis ya disini kalau disambung kalau dihentikan jadi shiba kalau disambung jadi shibanis nah ini nun ini fungsinya untuk nyambung kalau diwasol kalau disambung kalau gak diwasol nun ini gak fungsi nah ini bunyinya jadi ini alipnya bunyi ini yang namanya hamjah wasol alip ini kalau dimulai jadi A kalau gak jadi nis ini gak dibaca yang kuning ini kenapa kok ini ada warna kuning Pak Ari jadi kalau disambung yang kuning ini gak dibaca dibacanya ada disini shibanis tuh kalau disambung ini gak fungsi ya makanya perlu pembimbing begitu ini katanya kuning gak dibaca kok dibaca juga kalau kalau diwakob kalau dihentikan disini jadi dibaca tapi yang dibaca yang A ini alami ini gak as as sama as sama umum fatirun bih kana wa'aduhu maf'u a'in maf'u la as ini ya kalau gak disambung ya kalau kata disambung kan nun ini fungsi gitu ya kalau gak disambung ini jadi A jadi A tuh as ini kuning karena alif lam samsiyah ya alif lam yang gak dibaca kenapa karena bertemu huruf samsiyah itu sin nah nanti dalam teori tajud kita kumpas kumpas tuntas ya as 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 umum am as am 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 fati' fati'ru bih bih kalau disambung kalau dihentikan jadi bih jadi pendek ini ha ha dada ini marisila kosiroh baru panjang deh kalau disambung disambung dengan kalimat berikutnya tapi kalau dihentikan ini jadi pendek menfaatirun bih Hai kakana wakana wa'aduhu maf'u'ain maf'u'la kalau ketemu fa ini ya non mati ketemu fa atau tanwin jadi bunyi engnya ada M nya itu ya mun bibirnya mingkem jangan dibuka ya assama umum fatirun bih kakana wa'aduhu maf'u'ain maf'u'ain maf'u'la inna hadihi talqirah fa man shaa at-takhad ila rabbihi sabila inna hadihi talqiratun fa man shaa at-takhad ila rabbihi sabila inna rabbaka ya'lamu annaka tako muadda daaa min sulusail min sulusail layli wa nishfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minan ladhina ma'aksh ma'aksh a'in ma'aksh kapnya hamis mati ya ma'aksh wa'allahu yukadiru layla wal nahar alima ala lantuh suhu fataba alaykum fataba alaykum fataba alaykum fataba alaykum ma'atayasara minan kur'an ma'atayasara minan kur'an wa'ahharuna yabribuuna fi al-arad yabtaguna min fadlillah bin fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wa'aqra'u ma'atayasara minhu wa aqimu s-salat wa aqimu s-salat wa aqimu s-salat wa aqimu s-salat wa aatu s-zakaat wa aqridu wa aqidu allaha qarda ha-sana wa ma tukaddimu lianfusikum min khayirin tajiduuhu inda Allah min khayirin tajiduuhu inda Allahi huwa khayiraan wa a'zama a'jiraan wa'aqirin tajiduuhu inda Allahi huwa khayiraan rohim hitam ada hijau yang kuning kenapa gak ditulis karena memang gak dibaca jadi apa yang saya tulis adalah yang dibaca ini jadi huruf latin sesuai baca mungkin tidak sesuai kaedah bukan akidah kaedah penulisan mungkin ini saya salah penulisannya tapi saya ingin supaya ibu dan bapak nyaman dengan apa yang dilihat dibunyikan inna rabbaka ya'lamu annaka ta'qum adna min sulusai sulusai ilayli wa nishfah wa sulusah wa ta'ifah wa ta'ifah ini boleh berhenti ya kalau berhentinya ta'nya jadi ha wa ta'ifah 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 orang-orang banyak bertanya emang ada wa ta'ifah gak ada kalau nulis begini salah tapi saya berijtihad ya memiliki pemikiran kalau ini ditulis pakai lam susah waloh nanti jadi jadi kayak orang kayak orang bandung kesana ya ya orang garut ya Allah masa Allah jangan masa Allah ya masa Allah jangan ya Allah ya Allah nah ini jadi w ini hanya sekedar lewat ya bacanya gak boleh monyong gak boleh waw gak boleh asal lewat aja walallahu walallahu yuqadiru 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 le ila wal nellahar Qalima A'in Qalima A'in Qalima A'lam Tuh Tuh Sud Tuh Suhu Fatah Fatah Ba'alaykum Faqq Faqq Ra'u Ma Tayasara Minal Quran Ini nya gak dibaca ya Ini karena dihentikan Ini ada tanah wakob Al-wakfu awla Dihentikan lebih utama Udah berhenti aja Minal Quran Jadi ada rumusnya Ada ketentuan Apapun barisnya di ujung Kalau dihentikan jadi sukun Kecuali dua patah saja ya Dua patah dan ujungnya mantau bi Nanti dibahas ya Disini jadi N A'in Qalima Qalima Sayakunu Minkum Mardu Minkum Wa A Wa Akharuna Yad Yang kan yad 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 Ribuna Fil Ard Yad 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 Ribuna Fil Ard Yad 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 Taguna Min Fad Lillahi Wa Wa Akharu Wa Akharun Kan jadi gitu ya Annya gak dibaca Kenapa berhenti Napasnya gak cukup Tinggal ulang lagi nanti Wa Akharun Yukatilun Fii Sabyil Allah Faq Faq Ra'u Ma Tayasar Min Huwaa Aqim Solah Nah Tamar Butoh Jika dihentikan Bunyinya jadi H Ulang lagi Wa Aq Nih Disini Berarti disini Wa Aq Wa Aqim Solah Wa Atu Zakat Wa Aq Ri Duh Wa Ha Qar Ban Hasana 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 Ini kalau disambung ya Berarti disini Hasana Ini coret ini ya Kalau berhenti sampai sini Hasana Jangan Hasana Jadi kalau disambung ya Kalau disambung Korban Hasana Wama Cara dihentikan Hasana Korban Hasana Tuh ya Kalau Nun mati Atau tanwin Ketemu Fa Eng Nya Jangan Banget Ada Eng Nya Tapi Bibirnya Jadi Mingkem Jadi Kayak Iklab Ya Bacanya Kayak Ikhfas Apawi Li Eng Jangan Li Ang Li Ang Ada M Nya Li Ang Fusikum Min Khair Tajidu Tajidu Indah Allah Dihentikan Hinya Enggak dibaca Indah Allah Karena ini Tanda Waqafla Kita ulang lagi Tajidu Tajidu Huk Dallahi Huwa Khairu Wa 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 Ain Wa A Halif dulu Baru Ain Wa A Zama Wa A Zama Aj Ro Kayaknya Nggak dibaca Ajro Jangan Ajro Cara Dihentikan Was Was Nah Kalau Dihentikan Disini Ajro Berarti Coret Nggak usah Kalau Digabung Ini Ajro Boleh Tapi Ini Ada Tanda Waqaf Dihentikan Nabi Utama Berarti Kalau Dihentikan Nabi Utama Yaudah Berhenti Aja Terus Dari Sini Wa Was Was Tag Fir Allah Ini Juga Sama Al Waqfu Aula Kalau Tanda Waqaf Lam Ini Dihentikan Nabi Utama Sebetulnya Saya ingin Lebih Banyak Berbuat Kebaikan Berbuat Program Program Ini Tapi Suara Saya Begini Mudah Mudahan Tidak Membuat Telinga Ibu Dan Bapak Jadi Nggak Enak Jadi Itulah Kalau Udah Tua Kita Pengen Banyak Ibadah Pengen Banyak Berbuat Kebaikan Eh Badannya Sakit Lah Inilah Punggung Lah Sakit Lah Ini Sakit Lah Itu Gitu Ya Saya Ingin Berbuat Banyak Eh Suaranya Rebek Begini Semoga Ibu Dan Bapak Bisa Memaafkan Ya Karena Saya Ingin Berbuat Banyak Sekali Walaupun Nanti Kalau Ingin Suara Yang Bagus Di Apa Di Di Nanti Tinggal Belajar Yang Suara Bagus Kalau Ada Saran Dan Kritik Jangan Sungkan Disampaikan Ada Keinginan Kemauan Karena Jujur Aja Program Ini Program Baru Buat Saya Jadi Kalau Saya Baca Quran Ya Alhamdulillah Sudah Lumayan Lancar Tapi Kalau Baca Quran Pakai Latin Saya Juga Susah Tapi Karena Saya Ingin Ibu Dan Bapak Siapapun Bisa Baca Kan Kalau Latin Yang Penting Bisa Baca Latin Pasti Bisa Tapi Ternyata Pakai Latin Juga Belum Tentu Bener Kalau Nggak Dibimbing Makanya Mohon Maaf Saya Bimbing Sedikit Biar Bunyinya Sama Karena Nanti Malaikat Malaikat Tidak Atau Allah Nanti Tidak Akan Nanya Kamu Baca Kurannya Pakai Kuran Apa Latin Apa Arab Enggak Yang Penting Kamu Baca Quran Baca Kurannya Bener Bunyinya Bener Gitu Kan Kalau Baca Kurannya Bener Bunyinya Bener Solat Bener Surga Menanti Tapi Kalau Baca Quran Jangankan Pakai Latin Pakai Tulisan Arab Bun Pakai Huruf Hijai Kalau Baca Kurannya Salah Neraka Menanti Apalagi Tidak Pakai Guru Maka Saya Sarankan Belajar Pakai Guru Kalau Ibu Dan Bapak Yang Belum Punya Guru Ya Boleh Berguru Disini Si Hello Teleponan Kenalan Ya Itu Anggaplah Saya Kalau Guru Yang Lain Yang Lebih Mumpuni Saya Juga Ilmunya Cuman Sedikit Cuman Segini Gini Doang Nanti Ibu Dan Bapak Perlebar Lagi Perbanyak Lagi Gurunya Nanti Belajar Tajwid Belajar Tahsin Belajar Akidah Belajar Fikir Karena Ilmu Allah Luas Banyak Belajar Tafsir Tasawuf Dan Segala Ibu Dan Bapak Terima Kasih Kalau Ini Saya Bacakan Ada Arab Ada Latin Ya Jangan Marah Sering Diomelin Juga Pak Hari Saya Sudah Pinter Baca Quran Kenapa Ada Metode Ini Saya Jadi Bingung Lagi Ini Hanya Untuk Pemula Yang Mungkin Baca Kurannya Belum Bisa Pake Tulisan Arab Sebentar Lagi Nanti Saya Bikinkan Yang Walaupun Ada Latin Tapi Saya Bacanya Arab Ibu Dan Bapak Yang Sudah Lancar Baca Arab Ngapain Baca Latin Kalau Sudah Bisa Arab Tapi Bagi Yang Belum Tidak Ada Rotan Akar Pun Jadi Ini Masa Transisi Aja Kedepan Saya Juga Lagi Memikirkan Alhamdulillah Ada Hamba Allah Dari Brunei Darussalam Yang Yang Ingin Membantu Untuk Mendanai Membuat Metode Ikro Ikro Yang Ada Latin Tapi Lumayan Biayanya Lumayan Selembar Ini Kan 5.000 Rupiah Ada Arab Dan Bukan 5.000 Tulisan Arab 5.000 4.000 Tulisan Latin 4.000 Jadi 8.000 Segini Kali Ikro Itu Kan 32 Halaman Kali 10.000 Atau 8.000 Berapa Sementara Ikro Ada 6 Jilid Jadi Satu Jilid 30 32 Sampai 33 Siapa Tahu Ibu Dan Bapak Memiliki Kelebihan Harta Enggak Lebih Karena Yang Beriman Dan Bertakwa Itu Jihad Bisa Birlilah Dengan Apa Dengan Jiwa Dan Raganya Dengan Hartanya Jangan Takut Miskin Kalau Membantu Program Membangun Masjid Membangun Pendidikan Seperti Ini Jangan Takut Miskin Insya Allah Allah Berikan Kekayaan Kebahagiaan Karena Ternyata Rezeki Itu Bukan Hanya Uang Rezeki Sehat Itu Di Atas Segalanya Orang Berpikir Kalau Rezeki Itu Hanya Uang Saja Bukan Saya Kemarin Lihat Tayangan Di Youtube Ada Seorang Doktor Saya Punya Rezeki Rezeki Saya Alhamdulillah Kata Dia Saya Bisa Bisa Sekolah Di Luar Negeri Gratis Pakai Biasiswa Kalau Bayar Berapa Kalau Bayar Berapa Itulah Rezeki Yang Allah Berikan Dan Rezeki Yang Terbaik Adalah Sehat Dan Dia Bilang Kalau Rezeki Pengen Banyak Tempuh Yang Tiga Sayangi Kedua Orang Tua Urus Kedua Orang Tua Bahagiakan Mereka Kedua Bergaul Bergaul Bersama Jangan Jangan Sendiri Saja Bergaul Dengan Tetangga Dengan Sahabat Dengan Secara Baik Dan Benar Dengan Ahlak Yang Mulia Dan Yang Ketiga Bersedekah Bagi Orang Yang Bersedekah Tidak Akan Putus Rezeki Sedekah Bukan Hanya Dengan Uang Sedekah Dengan Senyum Sedekah Dengan Ilmu Dengan Apapun Yang Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Ibu Dan Bapak Terima Kasih Mohon Maaf Juga Suara Saya Rebek Mungkin Kurang Enak Di Telinga Terima Kasih Bila Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh